Jangan di scroll dulu kita lanjut lagi jawab pertanyaan yang ada di kolom komentar Ini mohon maaf karena agak lama baru buat video lagi karena lumayan banyak kesibukan Bagaimana kalau lampiran ekspektasi khusus pimpinan terhadap perilaku kerja Rencana aksi dan bukti dukung tidak mengalir dari PMM ke Ekingerja BKN Menarik mari kita bahas tapi sebelum itu Bapak Ibu jangan lupa follow akun ini Like share dan komen juga video ini jika dirasa bermanfaat Baik Bapak Ibu saya informasikan bahwa detail SKP apakah itu ekspektasi khusus pimpinan terhadap perilaku kerja Rencana aksi dan bukti dukung memang tidak sedetail itu mengalir ke Ekingerja saat ini Yang mengalir ke Ekingerja adalah nilai akhir ya Bapak Ibu Karena semua proses itu sudah kita lakukan di PMM Mulai dari pelaksanaan pengembangan kompetensi, praktik kinerja, perilaku kerja dan sebagainya itu semuanya sudah dinilai di PMM Jadi saat ini yang mengalir ke Ekingerja adalah nilai akhir Bapak Ibu bisa lihat di SKP kemudian cek di penilaian Nah disitu akan muncul periode penilaiannya dan nilai setiap periodenya Jadi Bapak Ibu bisa cek disitu dan Bapak Ibu juga bisa cek angka kredit Perolehan angka kreditnya di menu angka kredit Bapak Ibu bisa tambah angka kredit disana Di video sebelumnya juga sudah saya jelaskan Kira-kira seperti itu mudah-mudahan terjawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!